Inilah aksi Wayoko, pelaku jasa perekam video di Boyolali yang nekat membanting kameranya hingga rusak. Tidak hanya itu, ia juga menangis meraung-raung meratapi nasibnya yang sudah dua tahun tidak mendapatkan penghasilan karena tidak bekerja akibat pandemi COVID-19. Sementara kameranya pun tidak laku dijual. Selain Wayoko, pelaku senin lainnya menggelar aksi jual perlengkapan kerjanya seperti dalang dan pria semanten. Mereka mengaku sudah putus asa lantaran dua tahun lebih tidak pentas lagi. Aksi menjual perlengkapan kerja para pelaku seni ini juga memasang berbagai poster yang bertuliskan dijual untuk memenuhi kehidupan hidup. Jadi saya jual untuk angsuran mandiri dan menghidupi keluarga, Pak. Sudah dua tahun tidak bisa makan ini, Pak. Terus tadi dibanting, kenapa, Pak? Sudah pusing, Pak. Sudah tahan saya. Karena tidak bisa main sampai dua tahun ini. Saya cuma punya baju peralatan mantan, baju-baju kebayang. Sudah dua tahun. Jadi tidak ada job, ada job satu, dua, tiga saja langsung batal. Padahal kita juga butuh hidup sehari-hari, kebutuhan juga ini biaya anak sekolah juga. Makanya saya mau jual ini, sudah selakunya saja. Siapa yang mau beli kebayang, saya silahkan. Berbagai usaha mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan hidup. Penjualan alat kerja di pinggir jalan terpaksa dilakukan lantaran usaha menjual alat kerja melalui media sosial pun tidak membuahkan hasil.